Sudah Jumat menjelang akhir pekan, begitu ya saatnya kita mencari referensi untuk jalan-jalan. Kita akan ajak Anda untuk keliling desa sambil berwisata edukasi di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, ada juga wisata curug yang memiliki tujuh tingkatan dengan pemandangan yang masih alami di Banyumas, Jawa Tengah. Mengunjungi salah satu desa di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di desa Banyu Anyar, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, bisa menjadi alternatif Anda mengisi waktu akhir pekan. Sebuah paket wisata yang ditawarkan dengan menaiki mobil off-road untuk menjelajahi suasana pedesaan sembari menikmati berbagai potensi yang ada. Pada desinasi pertama, peserta tur akan diajak berkeliling dan mengunjungi perkebunan kopi seluas 5 hektare. Pengunjung dikenalkan dengan salah satu pohon kopi langka dan masih dilesarikan oleh masyarakat setempat, yakni pohon kopi nangka. Kopi peninggalan Belanda ini disebut dengan kopi nangka karena saat akan diseduh, akan memunculkan aroma seperti muah nangka. Kampung Banyu Anyar ini menggunakan cip itu lebih asik, kemudian didukung dengan cuaca yang asri, udara yang sejuk. Kemudian juga kita bisa beredukasi tentunya, kita bisa melihat kopi, tubuhan kopi yang sudah berumur sejak ratusan tahun. Setelah menjelajah perkebunan kopi, turun berlanjut dengan wisata edukasi. Tentang tubuhan empon-empon, salah satunya menanam biji jahe. Cerita ini menyenangkan, kita dapat edukasinya, terus dapat seni budayanya. Dalam jelajah desa ini, peserta juga diajak mengenal dan melihat kesenian lokal khas Boyolali, yakni Tarituronggo Soto. Kesenian ini bercerita tentang kisah pangeran Diponegoro saat berperang melawan Belanda dengan menunggang kuda putih. Terima kasih telah menonton!